hadir bergabung maupun yang bergabung secara online via Zoom Selamat datang, perkenalkan nama saya Eka Gatari, panggilannya Tari Saat ini saya akan menjadi moderator dari acara hari ini yaitu acara Research Day Series 2024, Seri 2 yang akan berbicara tentang topik pemimpin yang didukung generasi muda analisis psikologi kepemimpinan acara Research Day hari ini merupakan acara yang kemudian disiapkan oleh kelompok riset leadership, decent work, dan diversity dan menghadirkan dua mahasiswa dari magister sains psikologi Universitas Indonesia yang saat ini telah hadir ada Mbak Gina Hanifah yang nanti akan hadir sebagai narasumber satu dan Mas Agung Minto Wahyu yang akan hadir menjadi narasumber kedua yang akan mempresentasikan dua hasil penelitian eksperimen mereka dari kegiatan hari ini kami harap Bapak Ibu dan kemudian juga teman-teman sekalian bisa mendapatkan gambaran tentang pemimpin seperti apa yang didukung atau diendorse oleh generasi muda dan apakah memang pilihan atau dukungan tersebut itu bisa jadi berubah tergantung dari situasi dalam organisasi sebelum acara dimulai izinkan saya untuk membacakan sedikit susunan acara dan tata tertib pemaparan hari ini akan dilakukan bergantian pertama dari Mbak Gina kemudian oleh Mas Minto masing-masing sekitar 30-40 menit kemudian diskusi dan tanya-jawab akan dibuka di akhir jadi baru setelah pemaparan dari kedua narasumber akan beranggung sama sekitar 15 menit sebelum saya beri kesimpulan sedikit dan acara saya tutup untuk nanti pertanyaan Bapak Ibu bisa yang berada di Zoom Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat atau bertanya langsung ketika sesi diskusi tanya-jawab untuk yang hadir hari ini di ruang B111 nanti silahkan langsung bertanya ketika sesi tanya-jawab selama berlangsungnya acara kami minta agar Bapak Ibu yang di Zoom mematikan mic dan audionya dan Bapak Ibu yang hadir dan teman-teman sekalian yang hari di ruangan ini mematikan ring handphone atau gawai Bapak Ibu selama kegiatan berlangsung Panitia akan membantu saya untuk mendokumentasikan keberlangsungan acara melalui rekaman video dan juga mendokumentasikan melalui penggambilan gambar peserta yang memang nanti mengikuti kegiatan hingga akhir dan kemudian mengisi survei atau absensi yang dikirimkan Panitia melalui kolom chat untuk yang di Zoom akan mendapatkan e-certificate dan karena penulisan penelitian masih berjalan maka kami akan mengirimkan abstract penelitian saja kepada Bapak Ibu atau teman-teman dan abstract link rekaman dan e-certificate akan dikirimkan oleh Panitia ke alamat email yang didaftarkan peserta kira-kira demikian sebelum kita mulai kita langsung saja mulai ke pemaparan dari narasumber pertama Mbak Gina silahkan ke panggung sebelum dimulai saya perkenalkan sedikit Mbak Gina ini panggilannya Gina tapi kemudian juga gelarnya nama lengkap dan gelarnya Gina Hanifah S. Pesi sebelumnya telah punya pengalaman kerja dan menjadi tim di beberapa tempat seperti menjadi organizational development expert team untuk pusdatin keluarga dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta dan rekrutmen spesialis di PT Persona Quality Mbak Gina juga pernah menjadi keynote speaker di HK Talks dan moderator untuk Persona Quality webinar saat ini sedang menyelesaikan studinya di program Magister Sains Psikologi Industri dan Organisasi dan saat ini akan menyampaikan presentasi tentang pemimpin pilihan generasi muda pengaruh pengambilan resiko komunalitas dan usia terhadap dukungan kepada pemimpin silahkan baik terima kasih Mbak Tari selamat siang Mbak, Mas dan juga para hadirin sekalian baik yang ada di ruang B1-1-1 maupun yang sedang menyaksikan via Zoom perkenalkan nama saya Gina Hanifah jadi seperti yang sebelumnya disebutkan oleh Mbak Tari saya adalah mahasiswa Magister Sains di Psikologi UI peminatannya Psikologi Industri dan Organisasi jadi senang sekali di siang hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk memaparkan hasil penelitian saya jadi ini adalah penelitian tesis saya yang baru-baru saja ini dijalankan dan saya dibimbing oleh Mbak Korina Riantoputra jadi senang sekali atas kesempatannya penelitian saya ini berjudul Pemimpin Pilihan Generasi Muda Pengaruh Pengambilan Risiko Komunalitas dan juga Usia terhadap dukungan kepada pemimpin jadi mungkin ini topik yang sedikit hangat ya dibicarakan beberapa minggu terakhir yaitu terkait dengan dukungan yang kita berikan kepada pemimpin namun pada penelitian ini khususnya pada konteks generasi muda ya jadi sebelumnya saya ingin meminjam kutipan ya yang disampaikan oleh John Bonner dia adalah speaker dari US House of Representatives yang menurut saya mungkin bisa membantu kita dalam mendapatkan gambaran gitu kenapa sih dukungan itu sebegitu pentingnya untuk dimiliki bagi seorang pemimpin seperti itu nah jadi dikatakan bahwa a leader without followers is simply a man taking a walk ketika kita berbicara mengenai pemimpin pasti pemimpin adalah orang yang punya visi, punya misi yang baik punya kompetensi yang baik kapabilitas yang luar biasa seperti itu ya nah namun apabila tidak ada dukungan yang diterima oleh pemimpin tersebut diibaratkan dia seolah-olah seperti seseorang yang hanya sedang berjalan-jalan saja begitu instead of running towards his goals gitu dia diibaratkan sebagai orang yang hanya take a walk saja seperti itu jadi ya sebegitu pentingnya dukungan bagi seorang pemimpin oke dukungan ini disebut juga dengan endorsement ya jadi dukungan kepada pemimpin atau leader endorsement itu adalah variable terikat yang saya teliti pada penelitian ini jadi pentingnya endorsement bagi seorang pemimpin itu bisa dalam mencakup dua hal gitu yang pertama adalah bagaimana agar pemimpin itu bisa mencapai posisi kepemimpinannya di puncak seperti itu kemudian yang kedua agar pemimpin itu bisa mempertahankan kedudukannya sebagai pemimpin ya jadi apabila mungkin dia sudah mencapai nih kedudukannya di puncak sebagai pemimpin tapi apabila tidak memperoleh dukungan gitu dari bawahannya bukannya tidak mungkin gitu dia bisa tidak dapat mempertahankan posisinya tersebut seperti itu kemudian di negara-negara demokrasi baik itu dalam konteks organisasi maupun politik maupun seseorang untuk mencapai posisi kepemimpinan tertentu itu tentunya bergantung kepada dukungan dari orang lain ya dalam dengan kata lain bagaimana dia menerima apa seberapa endorsement yang dia terima dari orang lain terhadap kepemimpinannya oke berikutnya saya ingin sedikit berbicara mengenai populasi pekerja di Indonesia ya jadi berdasarkan data dari BPS bahwa populasi di Indonesia saat ini didominasi oleh dua generasi yaitu generasi sehat dan juga generasi milenial yang saat ini mendominasi lingkungan kerja atau workplace di Indonesia seperti contohnya seperti BCA BCA itu didominasi oleh Gen Z dan milenial maupun perusahaan-perusahaan startup pada umumnya seperti itu nah kenapa ini menjadi penting gitu untuk di highlight perbedaan generasi di apa namanya di lingkungan kerja karena dikatakan bahwa antar generasi itu punya preferensi kepemimpinan yang berbeda-beda gitu mungkin ada yang lebih menyukai kalau dia diberikan kebebasan ada juga yang lebih menyukai kalau dia terus di apa namanya di push diberikan tugas-tugas yang unik tugas-tugas yang menantang seperti itu nah maka dari itu menjadi penting nih untuk kita memahami leader endorsement pada generasi muda karena ada kebutuhan dari setiap kelompok generasi yang berbeda-beda gitu sehingga organisasi perlu untuk memahami kebutuhan dan juga keinginan dari generasi pekerjanya agar dapat memimpin tim dengan lebih efektif seperti itu ya leader endorsement atau dukungan kepada pemimpin secara harfiah gitu ya leader endorsement adalah dukungan yang diberikan kepada pemimpin by definition adalah sejauh mana kesediaan pengikut untuk mendukung kepemimpinan baik itu seorang pemimpin maupun calon pemimpin di masa depan nah leader endorsement ini dapat dimanifestasikan dalam tiga bentuk yang pertama adalah memberikan vote ya jadi ketika kita memilih seorang pemimpin diantara pemimpin lainnya misalnya kita memilih pemimpin A maka dapat dikatakan kita memberikan endorsement pada si pemimpin A kemudian bisa juga dalam bentuk memberikan evaluasi yang baik atau yang favorable bisa juga dalam bentuk bersedia untuk mengikuti perintah maupun arahan dari pemimpin yang kita dukung teori yang mendasari penelitian saya itu adalah claiming and granting dari Daryl dan juga Ashford jadi dikatakan bahwa individu naik dalam hierarki sosial itu melalui adanya proses timbal balik yaitu proses claiming dan juga granting nah apa sih sebenarnya claiming dan granting itu jadi singkatnya claiming itu adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menegaskan identitas sebagai pemimpin maupun sebagai pengikut ya contoh misalnya saya mengklaim saya ingin menegaskan identitas saya sebagai seorang pemimpin di perusahaan maka saya akan mengatakan saya adalah atasanmu loh kamu kamu adalah bawahan saya saya atasanmu begitu berarti saya mengklaim diri saya sebagai seorang pemimpin atau seorang atasan ataupun misalnya kebalikannya saya ingin mengklaim diri saya sebagai pengikut atau follower ya maka saya mungkin Anda adalah atasan saya saya akan mendukung Anda karena Anda adalah atasan saya di tempat kerja misalnya seperti itu jadi itu yang disebut dengan claiming kebalikan yang gamping jadi kalau granting adalah tindakan di mana kita memberikan identitas pemimpin atau pengikut kepada orang lain jadi ketika tadi kita mengklaim identitas kita kalau di granting kita memberikan identitas kepada orang lain contohnya tadi misalnya Anda adalah atasan saya berarti kita mengklaim si A ini sebagai atasan atau pemimpin kita seperti itu jadi dari beberapa tinjauan literatur yang saya temukan sebelumnya ada beberapa penelitian terkait dengan leader endorsement yang saya kelompokkan menjadi faktor internal dan juga faktor eksternal jadi faktor internal ini adalah faktor yang ada di dalam diri pemimpin sedangkan yang eksternal adalah faktor di luar dari si pemimpin tersebut seperti itu nah jadi dari beberapa penelitian ini saya mengidentifikasi ada empat gap penelitian terkait leader endorsement yang pertama gap penelitian leader endorsement ini adalah bahwa penelitian ini lebih banyak dilakukan di negara-negara Barat misalnya seperti Amerika di Jerman di Belanda namun masih minim dilakukan di negara timur seperti itu kemudian yang kedua belum banyak ditemukan penelitian terkait risk taking atau perilaku pengambilan risiko terhadap leader endorsement seperti itu kemudian yang ketiga masih ada inkonsistensi hasil penelitian khususnya terkait variable communality yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut jadi inkonsistensi ini menunjukkan ada variasi hasil penelitian yang berbeda-beda ada yang mengatakan bahwa communality ini meningkatkan endorsement ada yang mengatakan menurunkan ada juga yang bilang tidak mempengaruhi seperti itu kemudian yang terakhir kesenjangan literatur jadi perhatian berkait dengan plan usia khususnya dalam hal pemilihan kepemimpinan itu masih minim diteliti nah oleh karena itu berdasarkan beberapa gap tadi saya akhirnya memilih tiga variable bebas dalam penelitian saya yaitu ada risk taking ada communality dan yang ketiga adalah usia pemimpin jadi untuk risk taking ini didefinisikan risk taking atau perilaku pengambilan risiko didefinisikan sebagai preferensi perilaku dimana seseorang akan lebih prefer lebih memilih untuk mendapatkan reward yang lebih banyak walaupun diperoleh dengan kepastian yang lebih sedikit jadi dia akan go out untuk mendapatkan reward yang lebih besar padahal kesempatan untuk mendapatkannya mungkin lebih sedikit jadi itu definisi dari perilaku pengambilan risiko atau risk taking kemudian untuk variable bebas yang kedua yaitu communality atau communal behavior jadi perilaku komunal ini dideskripsikan sebagai perilaku tindakan yang merefleksikan cooperation atau kerjasama dan juga pengendangan dari hubungan sosial satu sama lain seperti itu dan dimaknai sebagai seseorang yang berorientasi sosial termotivasi untuk memberikan manfaat bagi orang lain kemudian untuk info yang ketiga itu adalah usia pemimpin seperti itu jadi ini adalah model penelitian saya jadi ada tiga iso dan saya ingin melihat pengaruhnya terhadap leader endorsement jadi untuk hipotesis yang saya ajukan ada empat yang pertama hipotesis pertama itu terkait dengan risk taking ke endorsement jadi hipotesis yang pertama itu adalah pemimpin yang lebih berani mengambil resiko akan lebih mendapat endorsement ketimbang pemimpin yang enggan mengambil resiko itu adalah hipotesis yang pertama untuk yang kedua pemimpin yang komunal akan lebih mendapat endorsement ketimbang pemimpin yang non-komunal untuk hipotesis ketiga pemimpin yang pemimpin yang lebih muda akan lebih mendapat endorsement ketimbang pemimpin yang lebih tua karena disini kita berbicara mengenai konteks generasi muda di Indonesia seperti itu dan hipotesis yang keempat adalah ada interaksi pengaruh antara risk taking community dan juga usia pemimpin terhadap leader endorsement jadi ini adalah pengelitian saya yang saya lakukan adalah pengelitian eksperimental dengan desain faktorial 2x2x2 dan eksperimen ini dilakukan secara online jadi secara dijalankan secara daring dengan between subject design sampelnya adalah generasi Z dan juga milenial yang berusia produktif atau berusia yang sudah bisa bekerja jadi kelompok usianya adalah 18 hingga 42 tahun kemudian dengan beberapa variable yang dikontrol jadi ada gender dari pemimpin kemudian usia foto, nama attractiveness dominance competence dan juga trustworthiness kemudian data akan dianalisis data yang dianalisis menggunakan teknik ANOVA menggunakan JEMOVI jadi karena ini adalah pengelitian eksperimental maka akan melibatkan berbagai manipulasi dalam hal ini yang dimanipulasi adalah ketiga variable bebas saya jadi ada mistaking community dan juga usia pemimpin jadi untuk masing-masing IFE ini nanti akan mendapatkan dua kondisi manipulasi jadi kan desain 2x2x2 dengan mistaking itu akan terbagi menjadi pemimpin dengan kondisi yang high risk atau pemimpin yang pengambil risiko yang risk taker ada juga pemimpin yang low risk atau pemimpin yang lebih emban untuk mengambil risiko kemudian untuk variable kedua community jadi nanti pemimpin akan ada kondisi dimana pemimpin itu menggambarkan perilaku yang komunal atau ada juga yang menggambarkan perilaku non-komunal dan terakhir usia pemimpin juga nanti pemimpin akan digambarkan ada sebagai sosok yang older atau yang lebih tua dan juga ada yang younger atau yang lebih muda jadi proses eksperimen yang saya lakukan itu melalui beberapa tahapan dimana setiap tahapannya itu didukung dengan eksperimennya tersendiri jadi sebelum mengambilan data eksperimen saya melakukan ada tiga tahap sebelumnya yang dilakukan pertama adalah riset eksperimen jadi pada riset eksperimen ini dilakukan dengan tujuan untuk memilih nama dan juga foto pemimpin yang akan digunakan dalam penelitian mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut setelah ini kemudian setelah riset eksperimen saya juga melakukan ekspert judgment jadi disini saya meminta bantuan dari para ekspert itu untuk membantu saya dalam memvalidasi ketepatan dari manipulasi yang telah dirancang jadi saya bersama dengan Minto juga kita meminta bantuan untuk memberikan masukan memberikan komentar ataupun saran agar manipulasi yang diberikan itu memang sesuai dengan yang diinginkan atau yang dibutuhkan ketiga saya juga melakukan pilot study bertujuan untuk mengetahui sebenarnya eksperimen ini durasinya berapa lama sih pengerjaannya kemudian ingin juga melihat reliability dari skala yang digunakan dan terakhir adalah dilakukan pengambilan data eksperimental secara online atau secara dari jadi ini adalah gambaran dari bentuk manipulasi yang nanti akan diberikan jadi ini mengadaptasi dari penyelitian sebelumnya oleh Van Cleef jadi kita akan menggunakan link-in profile profil link-in dari seorang pemimpin yang mana nanti akan melibatkan akan terdiri dari beberapa elemen ada foto profilnya ada header kemudian ada nama moto pekerjaan dan juga deskripsi diri dari pemimpin yang mencakup ada pekerjaannya ada karir hobi komunalitas dan juga pengalamannya seperti itu nah jadi dua elemen tadi yang di riset pra-eksperimental kan untuk menentukan foto yang akan digunakan dan juga nama yang digunakan dan dalam penelitian ini itu nama yang digunakan adalah putra jadi ini gambaran gambaran dari gambaran dari manipulasi variabel babus yang pertama yaitu variabel restaking jadi akan terbagi menjadi dua kondisi yaitu kondisi high risk dan juga low risk nah untuk manipulasi variabel ini itu melibatkan empat elemen dari profiling in yaitu ada moto pekerjaan deskripsi diri atau kolom tentang dan juga header seperti itu nah jadi contoh nih misalnya high risk itu akan menuliskan di profiling innya motonya no guts no glory tidak ada kesuksesan tanpa keberanian nah sedangkan pada kondisi yang low risk dia akan menuliskan better safe than sorry lebih baik berhati-hati daripada menyesal di kemudian hari gitu jadi mungkin sedikit tergambar ya bahwa pemimpin yang di kondisi ini itu lebih berani gitu ya untuk mengambil kesuksesan gitu walaupun harus apa namanya risikonya lebih tinggi seperti itu kemudian yang di low risk itu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan kemudian untuk pekerjaannya di high risk dia akan menuliskan bahwa dia adalah pekerja di perusahaan swasta dan juga pengusaha sedangkan pada low risk dia adalah pekerja tetap di perusahaan swasta dan juga konsultan nah kemudian pada kolom tentang apa deskripsi diri pada kondisi high risk dia akan menuliskan saya adalah pekerja swasta sekaligus aktif mengelola bisnis pribadi karir saya diawali ketika saya memutuskan untuk merantau spontan tanpa persiapan saya senang melakukan hobi yang menantang seperti bersepeda meneruni gunung sedangkan pada kondisi loris dia menuliskan saya adalah pekerja tetap di perusahaan swasta sekaligus aktif menjadi konsultan karir saya diawali ketika saya memutuskan untuk merantau menantau juga ya ke tempat saudara yang sudah sukses sebelumnya saya senang melakukan hobi yang aman seperti jogging mengelilingi lingkungan pantinggung dan yang terakhir foto header ya ini akan menyesuaikan dengan hobi dari pemimpin di kondisi itu misalnya di kondisi high risk dia hobi sepeda menuruni gunung maka foto yang digunakan adalah seseorang yang sedang naik sepeda di pegunungan gitu ya sedangkan pada kondisi low risk itu menggunakan foto jogging untuk variabel yang kedua komunality ini hanya menggunakan satu elemen jadi elemen deskripsi diri dimana pada kondisi yang komino dia menuliskan bagi saya mendegulukan kepentingan bersama merupakan hal yang utama saya memiliki inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan mental karyawan selain itu saya berkomitmen agar perusahaan dapat berkontribusi dalam pengumuman masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan partisipasi menjadi sukarelawan atau volunteer sedangkan pada kondisi non-kondinal dia menuliskan bagi saya memenuhi kepentingan pribadi merupakan hal yang sangat penting saya memiliki inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan mental saya selain itu saya orang yang berkomitmen untuk menghasilkan keampilan melalui berbagai kegiatan pengembangan diri dan partisipasi menjadi peserta dalam berbagai latihan atau training jadi bisa dilihat pada kondisi non-kondinal dia lebih berorientasi kepada orang lain gitu dia ingin berkontribusi dalam masyarakat pada komunitas dia mendahulukan kepentingan bersama seperti itu sedangkan pada kondisi non-kondinal orientasinya lebih ke dirinya sendiri kepada kepentingan dirinya maupun kepada pengembangan dirinya nah terakhir untuk manipulasi usia dari pemimpin itu menggunakan foto yang ditampilkan di profile ini jadi ini adalah foto dari satu orang yang sama tapi dimanipulasi menggunakan aplikasi gitu ya usianya nah dapur foto ini dipilih karena jadi foto ini dipilih berdasarkan hasil dari riset pra-experiment yang tadi sebelumnya dijelaskan jadi dari sekian foto foto ini yang dinilai paling netral dalam empat hal yaitu dalam hal perseksi terkait kompetens terkait attractiveness terkait trustworthiness dan juga masculinity gitu jadi foto ini dinilai paling netral gitu ya dari keempat aspek tersebut begitu juga dengan nama yang tadi digunakan nama pemimpinnya adalah putra itu dinilai berdasarkan hasil riset pra-experiment itu nama yang umum yang sangat umum di Indonesia dan tidak berasosiasi dengan unsur budaya tertentu ataupun unsur agama tertentu gitu jadi hal-hal seperti itu perlu diperhatikan nah ini adalah contohnya yang akan yang dilihat oleh partisipan dalam penelitian ini ini adalah contoh gambaran untuk kondisi yang pertama yaitu pemimpin yang high risk yang komunal dan yang usianya lebih tua begitu jadi nanti partisipan diminta untuk mencermati ya membaca dengan baik gitu apa namanya profil tersebut dan membentuk impensi atau kisepsi dari profil yang sudah dia baca seperti itu nah jadi ada delapan delapan kondisi delapan kondisi dengan treatment yang berbeda-beda ya nanti partisipan akan mendapatkan hanya satu kondisi gitu karena kan between subject jadi dia hanya akan mendapatkan satu kondisi saja dan diperoleh melalui random assignment oke setelah dilakukan pengambilan data dari 439 partisipan 32 itu di-excode karena tidak lolos item attention checker sehingga data akhirnya adalah 407 dengan mayoritas partisipan adalah perempuan berasal dari kelompok usia gen Z 18 hingga 26 tahun dan pendidikan terakhirnya SMA atau SMK oke kemudian saya ingin melihat nih apakah ada bagaimana sih mean dari masing-masing endorsement yang dikerima pada masing-masing kondisi gitu jadi disini kita lihat perbandingannya dan diperoleh hasil bahwa endorsement itu lebih tinggi pada pemimpin yang risk maker ketimbang yang lairus gitu ya kalau dilihat sebenarnya mungkin sekilas tidak terlalu jauh perbedaan minnya tapi lebih tinggi pada pemimpin yang berani mengambil risiko lebih tinggi endorsement yang diterima begitu juga dengan communality jadi endorsement itu lebih tinggi pada pemimpin yang komunal ketimbang yang non-komunal namun tidak ada perbedaan mean endorsement antara pemimpin yang older dan juga yang dianggur jadi tidak apa namanya ya tidak ada bedanya yang butuh usia pemimpin terhadap endorsement yang diterima oke untuk menguji hipotesis disini saya menggunakan analisis ANOVA jadi dari tiga variable bonus hanya dua yang ditemukan mempengaruhi leader endorsement yaitu risk taking dan juga communality dimana risk taking itu dengan tepat signifikansi di bawah 0,05 dan efek size-nya 2,2% sedangkan communality juga signifikansinya di bawah 0,05 dengan efek size 2% itu ditemukan berpengaruh signifikan hadap leader endorsement ya namun untuk usia leader dan juga interaksi antar variable itu tidak ditemukan signifikansi jadi berdasarkan data dari penelitian ini dari empat hipotesis hanya dua yang terbukung yaitu yang pertama pemimpin yang berani mengambil risiko lebih mendapat endorsement ketimbang pemimpin yang tidak mengambil risiko serta pemimpin yang komunal lebih mendapat endorsement ketimbang pemimpin yang non-komunal namun untuk usia dan juga interaksi itu tidak terbukung oleh data di penelitian ini jadi apa sih sebenarnya implikasi praktisnya hasil penelitian ini baik itu bagi organisasi ataupun kita mungkin sebagai calon pemimpin pertama kita lihat implikasinya bagi organisasi ataupun menanggung jawab pengembangan pemimpin jadi hasil penelitian ini mungkin organisasi dapat mempertimbangkan untuk memilih dan mengembangkan pemimpin yang lebih berani untuk mengalami risiko serta yang menampilkan perilaku komunal misalnya seperti suportif empatik peduli satu sama lain karena kedua aspek tersebut ternyata dapat meningkatkan tingkat endorsement bagi seorang pemimpin dimana ketika pemimpin itu di endorse mendapat dukungan maka bawahan kan akan mengikuti arahannya akan mengikuti instruksi dari pemimpin yang sehingga itu dapat berpengaruh juga ke outcome organisasi yang lebih baik nah akan tetapi pengambilan risiko yang berlebihan mungkin juga tidak selamanya untuk akan selalu membawa dampak positif bisa juga berpotensi untuk membawa dampak negatif oleh karena itu organisasi dapat mempertimbangkan untuk mengadakan program pelatihan dan juga pengembangan untuk mendorong dilakukan pengambilan risiko nah jadi setelah pemimpin engage nih misalnya di risk taking di pengambilan risiko dia juga perlu tahu manajemen risikonya seperti apa gitu jadi setelah melakukan risk taking tentunya perlu dipersiapkan juga dipertimbangkan juga manajemen risikonya seperti apa gitu dan itu perlu dipertimbangkan oleh organisasi nah yang terakhir organisasi dapat mengembangkan strategi untuk mempromosikan perilaku komunal serta relationship building pada para pemimpin organisasi mungkin kita semua bisa setuju ya bahwa communal behavior ataupun relationship building ini sesuatu yang positif gitu ya yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin nah terakhir bagi calon pemimpin nih apa sih indikasi praktisnya dari hasil penelitian ini yang pertama dari hasil penelitian kita mengetahui bahwa pemimpin yang berani mengagul risiko itu akan lebih digukung akan lebih mendapat endorsement karena itu keberanian dalam pengambilan risiko dapat menjadi kualitas yang diperlukan untuk memperoleh dukungan kepemimpinan jadi mungkin kita perlu punya keberanian untuk itu namun tentunya setelah mempertimbangkan berbagai hal atau berbagai pertimbangan tertentu nah yang kedua mengembangkan keterampilan komunikasi membangun relasi empati dan juga keterampilan sosial lainnya sebagai manifestasi dari pilaku komunal itu juga penting bagi seorang calon pemimpin dan yang terakhir saat ini personal value dari seorang pemimpin itu lebih ditekankan karena perubahan masif yang dibawakan di industri 4.0 dimana di industri ini kita sama-sama tahu bahwa ada banyak perubahan cara kerja ways of working yang mempengaruhi cara bekerja ataupun workplace seperti itu sehingga personal value yang kita punya itu akan lebih ditekankan oleh generasi muda ketimbang hanya mempertimbangkan faktor usia saja seperti itu sehingga menjadi penting bagi kita untuk mengembangkan personal branding dan juga memperkuat values yang kita bawakan terlebih bisa juga dengan lebih menanggalkan values-values apa yang dianggap lebih kompetibel lebih selaras dengan visi dan misi organisasi ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini terima kasih atas perhatiannya saya kembalikan ke Mbak Tari terima kasih atas pemaparan yang sangat menarik kita langsung saja menyambut narasumber kita yang kedua narasumber kita yang kedua itu adalah Mas Minto dan sebelum kita lanjut sambil Mas Minto siap-siap saya ingin mengingatkan sedikit tata tertib dari acara ini kalau misalnya nanti Bapak Ibu Mas Mbak teman-teman ingin bertanya kepada Gina silahkan siapkan pertanyaan di akhir jadi diskusi tanya-jawab akan kita pull semua di akhir bagi Bapak Ibu Mas Mbak teman-teman yang ada di Zoom bisa juga menanyakan baik secara langsung maupun menuliskan di via kolom chat dan Bapak Ibu yang baru hadir ke dalam Zoom kami juga ingatkan untuk mematikan mic atau audio dan bagi yang baru hadir di ruangan ini agar mematikan ring handphone atau gawai selama kegiatan berlangsung dan selama kegiatan berlangsung ini Panitia juga akan mendokumentasikan keberlangsungan acara melalui rekaman video via Zoom dan pengambilan gambar peserta yang mengikuti kegiatan hingga akhir dan mengisi survei akan mendapatkan abstrak dari penelitian kemudian juga akan mendapatkan rekaman video hari ini dan e-certificatnya nah narasumber kedua untuk hari ini saya perkenalkan yaitu Agung Minto Wahyu SPSM yang biasa dipanggil Minto Minto ini sudah meraih beberapa prestasi dan terutama salah satunya adalah publikasi beberapa artikel sebagai penulis pertama bersama rekan-rekan lain antara lain popiknya seperti produktivitas selama work from home kesiapan mengelola bisnis perilaku panic buying dan ketimpangan ekonomi berdampak pada tingkat kriminalitas jadi cukup banyak minat dari Mas Minto dan saat ini Mas Minto juga sekarang menjadi mahasiswa dari program Magister Sains di Psikologi Universitas Indonesia dengan peminatan Psikologi Industri dan Organisasi saat ini Mas Minto akan menerangkan sedikit tentang hasil penelitiannya terkait dengan pemimpin pilihan dalam situasi krisis dan non-krisis jadi kalau tadi ke generasi muda saat ini kita akan melihat pemimpin pilihan sesuai dengan situasinya bagaimana pengaruh gender pemimpin dan pengaruh perilaku risk taking dari pemimpin silahkan terima kasih banyak mbak Tari selamat sore teman-teman semua bapak ibu yang sudah hadir disini maupun secara gelaring di Zoom senang sekali saya bisa sharing mengenai hasil riset yang saya lakukan bersama dengan Prof. Korinarian terapi yang boleh juga hadir di Zoom terima kasih banyak jadi disini saya akan melanjutkan tadi sebenarnya materinya masih sama topiknya masih sama dengan yang disampaikan oleh mbak Gina tentang leadership endorsement tetapi disini mungkin saya juga akan coba melihat bagaimana sih perbedaan leadership endorsement itu di konteks yang situasinya sedang krisis jadi organisasi sedang krisis dan juga situasi organisasi yang sedang krisis apakah sama atau beda nah variable yang ini dilihat adalah terkait gender pemimpin dan juga dilakukan risk taking dari pemimpin ya beberapa sub yang akan saya bahas nanti yang pertama kita mulai dari Rusia dari Vladimir Putin yang mana kita tahu waktu yang lalu Putin mengambil kebijakan yang berisiko dengan melakukan operasi militer ke negeri Ukraina yang mana ini tentu menimbulkan banyak sekali dampak untuk negara Rusia itu sendiri karena kan banyak sekali negara-negara yang mengecam kemudian juga banyak produk-produk yang diambangu sehingga orang Rusia juga merasakan dampak negatif dari hal itu tapi ternyata kebijakan itu justru mendapat respon yang positif dari orang-orang di Rusia dan respon mereka itu terlihat dari sikap yang lebih positif terhadap Putin kalau kita lihat di hasil surveinya sikap mereka positif 87% kepada Putin nah inilah yang menunjukkan bahwa orang-orang di Rusia itu memberikan dukungan penuh terhadap Putin untuk melakukan kepemimpinannya sehingga sekalipun dampak yang ditimbulkan oleh Putin dengan kebijakan operasi militer itu menimbulkan dampak negatif tapi mereka tetap mendukung itulah yang menyebabkan tidak terjadi kejahat yang berarti di dalam Rusia pada saat itu nah ini cerita ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kesedilaan follower untuk mau meng-endorse untuk mau mendukung pimpinannya ini menjadi bagian yang klusial karena kalau ada pemimpin yang tidak didukung oleh orangnya maka tentu proses kepemimpinan itu tidak bisa berlangsung ya definisi dari leadership endorsement atau dukungan terhadap pemimpin ini tadi juga sudah disinggung sama Mbak Gina jadi dukungan terhadap pemimpin ini merupakan tingkat sejauh mana seorang anggota organisasi atau berbahannya itu mau untuk mendukung seseorang untuk mendukungi posisi kepemimpinan tertentu baik untuk saat ini maupun di masa depan nah bentuknya juga sama tadi bisa melalui voting atau memberikan evaluasi yang favorable yang positif atau bahkan simple misalkan berbahannya mau mengikuti arahan dari atasan itu sudah menjadi bentuk dari leadership endorsement ya pengelitian tentang leadership endorsement ini memang kalau di lihat masih banyak sekali gap-gap yang memang kita perlu lakukan pengelitian yang pertama gap-nya adalah kurangnya pemahaman apakah generasi muda itu akan mendukung pemimpin laki-laki atau perempuan nah ini kalau di di setelah memang sangat terbatas sejauh ini dulu dilakukan oleh Van Cleef yang mana memang khususnya tidak ada pengaruh gender jadi orang mendukung terutama generasi muda mendukung atasan itu tidak melihat gendernya nah tapi kalau kita lihat secara umum di Indonesia misalnya kita masih seringkali menemui adanya evaluasi negatif yang lebih tinggi untuk perempuan ketika dia menuduki posisi kepemimpinan tertentu juga misalnya banyak sekali favoritism kepada pemimpin laki-laki bahwa laki-laki yang memang pantas untuk menjadi pemimpin nah ini hal-hal pertanyaan ini yang pengen dilihat di pengelitian ini apakah memang benar demikian orang-orang di Indonesia akan mendukung pemimpin bergantung pada gendernya ini yang akan menjadi diskusi kita juga pada siang hari ini kemudian yang kedua terutunya adalah kurangnya pemahaman apakah pemimpin yang didukung oleh bawahan di situasi yang krisis dan juga non-krisis ini sama atau berbeda jadi kalau kita lihat kemarin ketika covid ketika krisis apakah sama orang-orang yang didukung untuk menjadi pemimpin nah disini krisis sendiri krisis dalam organisasi itu didefinisikan sebagai sebuah peristiwa yang dilihat oleh leader ataupun oleh stakeholder dalam organisasi itu sebagai peristiwa yang unexpected yang tidak terprediksi terjadi juga itu menonjol mempengaruhi kebongsungan organisasi yang bisa menyebabkan banyak sekali diskripsi di dalam organisasi nah ini menjadi penting untuk kita diskusikan karena kondisi krisis itu bisa datang kapanpun dan kita agak susah untuk memprediksi gitu ya seperti misalnya ketika covid kemarin atau misalkan krisis-krisis yang ekonomi yang mungkin kita agak susah juga untuk memprediksi kapan dia datang nah selain perilaku selain kondisi krisis di dalam organisasi yang kemudian menjadi yang juga di dalam penelitian ini adalah perilaku risk-taking dari kemimpin ini juga tadi juga menjadi variable dalam penelitian yang bagina tapi disini pengen di lihat apakah perilaku risk-taking ini akan di-endorse dalam kondisi organisasi yang krisis juga non-krisis jadi di dalam organisasi itu apakah mengentukan perilaku risk-taking ini akan di-endorse atau tidak nah secara definisi yang digunakan sama dengan penelitian bagina tadi jadi risk-taking ini merupakan perilaku yang mana seseorang itu akan memilih untuk mendapatkan reward yang lebih besar meskipun itu tidak pasti dibanding dia harus ambil reward yang kecil meskipun itu pasti kalau yang kita lihat sekarang risk-taking itu sebenarnya menurut Ben Harto dia itu perilaku yang tidak secara universal diterima sebagai suatu kontribusi yang positif di dalam organisasi jadi kadangkala dia dianggap sebagai hal yang positif tapi kadangkala juga bisa dia dianggap sebagai hal yang negatif oleh karena itu konteks dan juga perkembangan dunia itu sangat menentukan nah disini kita pengen lihat apakah risk-taking di Indonesia itu mendapat endorsement atau tidak di konteks yang krisis maupun non-krisis kalau saat ini riset-risetnya masih juga terbatas untuk dilakukan oleh front cliff itu pun juga dilakukan di Belanda dan juga Amerika jadi dilakukan di konteks negara yang negara timur yang punya negara yang berbeda dengan mereka di negara barat nah oleh karena itu model yang diajukan dalam penelitian ini ada dua IV yang pertama adalah jendela pemimpin dimanipulasikan menjadi laki-laki dan perempuan kemudian IV yang kedua adalah periwaktu risk-taking high risk-taking sama low risk-taking nah disini dependent variabelnya variabel terikatnya itu yang pertama leadership endorsement atau dukungan terhadap pemimpin di situasi yang krisis menjadi DV1 dan dukungan terhadap pemimpin di situasi yang krisis menjadi DV2 nah pertanyaan pengitarnya yang pertama pengen tahu nih apakah IV ke DV ada pengaruh atau tidak kemudian pertanyaan yang kedua kita pengen tahu interaksinya apakah antara IV1 dan IV2 itu berinteraksi atau tidak oleh kira-kira itu hipotesis yang kami ajukan disini ada enam hipotesis satu sampai empat ini masing-masing melihat pengaruhnya jadi hipotesis yang pertama ini melihat apakah gender perempuan itu lebih di-endorse di kondisi krisis atau tidak jadi hipotesisnya adalah gender perempuan lebih di-endorse di kondisi krisis sedangkan kalau hipotesis yang kedua gender raki-raki yang lebih di-endorse di situasi yang di-krisis kemudian hipotesis yang ketiga dan keempat itu sama-sama high risk taking yang di-endorse di situasi yang krisis maupun non-krisis nah untuk hipotesis kelima dan keenam ini melihat interaksinya interaksi antara IV dan juga IV-1 dan IV-2 di kondisi yang situasi krisis dan non-krisis nah dalam melakukan penelitian ini itu yang digunakan untuk menjelaskan mekanisme gender dan juga endorsement itu menggunakan teori guru community teori yang mana ini melihat teori kesesuaian peran antara gender dengan posisi kepemimpinan kalau kita lihat memang sebagian besar sekarang ini keyakinannya adalah bahwa perempuan itu lebih identif dengan orang-orang yang punya pelaku komunil orang-orang yang lebih diorientasi pada relasi kemudian lebih hangat lebih kalem itu yang seringkali kita kita ini kan ya kita lihat di orang-orang perempuan tapi kalau dua orang-orang itu lagi kita lihat mereka sebagai orang yang agentif sebagai orang yang yang aseptif yang lebih minus begitu jadi ini adalah stereotip yang saat ini melekat dari masyarakat di sisi lain selain kita melihat dari stereotip itu kita juga melihat kongruensinya dengan kepentingan yang dibutuhkan jadi disini Corbute itu melihat bahwa ketika kepemimpinan dilakukan dalam kondisi yang memang normal secara umum memang karakteristik laki-laki yang agentif itu lebih di nilai kongruen untuk memimpin tapi kalau misalnya kepemimpinannya itu dalam konteks yang tertentu misalnya sedang krisis organisasinya maka dengan melihat bahwa karakteri perempuan yang lebih kongruen yang lebih berorientasi pada relasi itu jauh lebih kongruen untuk menjadi pemimpin nah ini mungkin karena kalau saya dari seter dahulu pemimpinan ketika menyimpin di organisasi yang krisis akan lebih memperhatikan relasi yang mana memang orang-orang yang sedang dalam kondisi krisis itu sangat butuh bantuan emosional misalkan secara relasi dan sebagainya mereka sudah tidak butuh lagi nekanan untuk pekerjaan untuk sementara waktu ya misalkan ketika kita sedang COVID kemarin kan kita sudah sangat lelah dengan berbagai macam krisis yang diakibatkan oleh COVID sehingga malahan itu akan membutuhkan pemimpin yang bisa membangkitkan lagi motivasinya untuk bisa bekerja nah yang kedua untuk menjelaskan mekanisme risk-taking dan juga either endorsement disini menggunakan costly signaling theory nah costly signaling theory ini tujuannya sebenarnya untuk mengerangi asimetri informasi atau ketidakseimbunan informasi yang dimiliki oleh dua pihak atau lebih kalau dalam konteks kepemimpinan ini antara leader yang juga pemimpin jadi leader disini akan memberikan sinyal tertentu yang kemudian akan diproses oleh bawahan dan diwujudkan dalam suatu output tertentu kalau disini kan dalam bentuk hubungan leader endorsement nah memang sinyal yang diberikan itu akan ditangkap oleh oleh bawahan sebagai suatu sinyal yang positif atau negatif sebagai suatu hal yang dianggap berkualitas atau tidak jadi kalau kita lihat di mundurnya ini leader pertama kali dia akan ini dalam konteks perilaku risk-taking jadi leader dia akan mengirimkan sinyal dia akan melakukan perilaku risk-taking yang kemudian itu dilihat oleh bawahnya nah bawahan menangkap sinyal itu kemudian dia memproses menginterpretasi apakah ketika dia itu seorang risk-taking maka dia cocok atau tidak untuk memimpi organisasi nah waktu itu kemudian muncul sebagai feedback disini dilihat sebagai leadership endorsement jadi kalau dia merasa dia tidak cocok dengan sinyal itu merasa kalau sinyal itu tidak mengandalkan kualitas yang positif maka dia tidak akan meng-endorse tapi berbeda kalau dia melihat bahwa itu adalah sebuah sinyal yang positif dan berkualitas untuk organisasi maka dia akan meng-endorse nah untuk menentukan penelitian ini kami juga membutuhkan eksperimen saya menggunakan yang baginda tadi desainnya dua kali dua yang pertama variablenya gender dimanipulasi menjadi laki-laki dan perempuan mimpinya kemudian yang kedua adalah risk-taking membutuhkan risk-taking dan juga risk-taking nah disini menggunakan between subject design partisipannya adalah pekerja yang juga mudah 23-42 tahun disini kami menggunakan respondent yang mana ini dilakukan random assignment terhadap masing-masing kelompok manipulasi jadi disini ada empat kelompok manipulasi setiap kelompok berisi 100 orang yang sudah mendapatkan dari design dan untuk kelompok satu dia berarti akan mendapatkan manipulasi pemimpin yang high-staking pemimpin laki-laki yang high-staking jadi pemimpin laki-laki yang high-staking untuk kelompok dua dia akan mendapatkan pemimpin laki-laki yang low-staking kelompok tiga dia akan mendapatkan pemimpin kumpulan yang low-staking dan kelompok empat dia akan merupakan pemimpin yang untuk risk taking. Teknik analisis yang kami gunakan adalah Antrova yang mana kami juga mengontrol beberapa variable yang berpotensi untuk menjadi confounding variable yang bisa mengganggu kesimpulan klausalitas yang diberikan dari industri penelitian ini. Jadi karakteristik demografi yang digunakan dalam penelitian ini partisipannya, mayoritas memang partisipan adalah perempuan jadi 60% partisipan perempuan kemudian level pendidikannya adalah 1, mayoritas dan masa kerjanya masih 1-3 tahun karena memang mereka adalah pekerja muda sehingga memang masih belum terlalu lama dalam bekerja. Jadi hasil penelitian hipotesis yang kami lakukan disini terlihat bahwa ternyata cenderah pemimpin itu tidak menurut signifikan terhadap pemberian leadership endorsement. Jadi partisipan diri tidak melihat apakah dia laki-laki atau perempuan untuk kemudian dia memberikan endorsement terhadap leader itu. Jadi ini menjadi berita yang paling segar ya untuk kita di Indonesia ternyata orang tidak melihat apapun jenisnya asalkan dia punya kemampuan yang lain punya kualitas yang lain dia akan di-endorse. Kemudian variable yang kedua disini perilakunya staking kalau di penelitian yang bagian tadi juga signifikan terhukum perilakunya staking sama hal ini disini juga jadi sekalipun di organisasi sedang krisis melakukan krisis perilakunya staking itu konsisten belum dapat hukumnya jadi itu hanya oleh karena itu pemimpin yang di staking ya dia akan didukung. Interaksinya interaksi antara jenis juga perilaku staking ternyata disini tidak terdukung jadi tidak ada interaksi antara semisim variable IV dalam mempengaruhi leadership endorsement. disini saya juga mengontrol variable ada empat yang dikontrol tingkat perilaku risk-taking jadi selain kita memberikan perilaku risk-taking lainnya kita juga mengontrol perilaku risk-taking dari partisipannya sejauh mana partisipan itu punya perilaku risk-taking atau tidak kemudian yang ketiga positive agentic dan consensus kalau dilihat yang secara konsisten terdukung itu adalah agentic dan juga consensus yang menarik disini adalah yang beda mengetah level pendidikan partisipan itu banyak di konteks situasi yang krisis jadi ketika organisasi sedang krisis level pendidikan partisipan itu juga punya pengaruh dalam participant endorsement tapi kalau dalam situasi yang krisis justru perilaku risk-taking partisipan jadi sejauh mana dalam melihat kesamaan dirinya dengan diri itu sama-sama seorang risk-taker itu akan tidak pengeruh begitu nah dari misal kebelitian ini implikasinya adalah bahwa memang jenis tidak yang berjalan itu bahwa apakah seseorang itu akan di-embrose atau tidak nah adanya anggota saat ini memimpin laki-laki itu lebih cocok memimpin ketika organisasi dalam situasi yang normal yang krisis dan juga perempuan lebih di-endorse ketika organisasi sedang krisis itu ternyata tidak terdukung dalam data pendidikan ini jadi kita tidak bisa melihat apakah dia laki-laki atau perempuan atau kemudian dia di-endorse ketika dalam situasi krisis atau non-krisis kemudian ini yang juga menjadi apa ya seringkali menjadi perhentian bagi kita semua organisasi kan banyak sekali keinginan untuk mendorong pemimpin perempuan itu untuk maju banyak organisasi yang mendorong rasio pemimpin perempuan itu meningkat oleh karena itu hasil pemimpin ini bisa dilihat bahwa pemimpin perempuan itu tidak berkhawatir tentang gendernya jadi dia sebagai perempuan itu tidak berpengaruh terhadap dukungan yang diterimanya sehingga ini perlu menjadi keyakinan seorang perempuan bahwa ketika dia ingin menjadi seorang pemimpin maka dia yang perlu dia kembangkan adalah kemampuan-kemampuan lain jadi tidak perlu memperhatikan gendernya tapi dia perlu meningkatkan kemampuan-kemampuan lain misalnya kalau selesai ini kan berarti dia perlu mengembangkan kemampuan untuk mengambil resikonya atau juga tadi di risetnya Mbak Gina bagaimana dia bisa mengembangkan kemampuan komunalitasnya itu yang yang mungkin bisa dikembangkan dan kemampuan-kemampuan lain begitu nah berikutnya juga adalah disini akhirnya kita bisa melihat bahwa begitu pentingnya terlaku restaking atau pengambilan keputusan yang perlu dimiliki oleh hidup supaya dia bisa mendapatkan inclusive environment saat ini kan kalau di situasi krisis ini bisa ini penting di kondisi yang krisis maupun non-krisis karena kalau misalnya di situasi yang krisis pemimpin itu dimilai ketika dia punya kemampuan untuk melakukan pengambilan resiko yang baik maka dia dianggap bisa lebih mampu untuk menghasilkan jalan keluar jalan keluar yang baru ketika kondisi krisis karena kan kalau krisis maka banyak sekali masalah-masalah baru yang tidak pernah ditemui sebelumnya sehingga untuk menghasilkan solusi atas masalah yang baru itu maka perlu juga kemampuan untuk mengambil resiko karena kan gak tahu sebelumnya apakah solusi itu akan berhasil atau tidak sehingga kemampuan mengambil resiko itu menjadi hal yang sangat penting kemudian ketika dalam situasi yang non-krisis kenapa ini kok di-endorse orang yang restaker menurut Latham and Brown itu katanya orang yang restaker di dalam kondisi organisasi yang non-krisis dia itu akan lebih mampu untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru karena kan untuk menghasilkan inovasi itu kita perlu ambil resiko karena inovasi itu tidak murah inovasi itu berdoa efek yang banyak jadi ini menjadi hal yang menarik untuk kita lihat nah implikasi untuk organisasi disini organisasi tentu perlu mendorong lebih orang-orang yang mengambil resiko selama memang dia sudah memperhatikan apa ya mempertimbangkan atau menilai bahwa resiko yang dia terima itu memang terkontrol jadi sama dengan yang disampaikan tadi manajemen resikonya perlu diperhatikan nah selain itu juga karena manajemen resiko yang penting organisasi memberikan pelatihan memberikan ya penghubungan untuk anggota organisasinya untuk pemimpinnya itu memiliki eh mengikuti pelatihan-pelatihan supaya dia terbiasa untuk mengambil resiko yang cepat tapi tepat jadi secara otomatis dia apa ya menerapkan manajemen resiko yang baik mungkin presentasi yang dapat saya sampaikan berikutnya saya kembalikan kepada Mbak Tari terima kasih terima kasih terima kasih banyak kepada kedua narasumber yang sudah memberikan pemaparan materi yang sangat menarik untuk sesi tanya-jawab kita akan buka secara bergantian untuk yang di ruangan ini kemudian di zoom kemudian bergantian lagi untuk saat ini kita mungkin mulai dari yang dari ruangan ini apakah ada pertanyaan untuk kedua narasumber mungkin juga bisa disebutkan nama kemudian pertanyaannya apakah ke keduanya atau ke salah satu saja silahkan selamat siang menjelang sore mas minto dan Mbak Gina terima kasih atas pemaparannya saya Anin kebetulan di sini Mapropio Angkatan 2022 jujur tertarik juga sama tema leadership di siang ini mungkin untuk kedua-duanya Mbak Eka untuk Mbak Gina dulu tadi terkait dengan tadi ada tiga kalau tidak salah eventnya untuk yang variable communality mungkin saya agak terlewat tadi ada variable yang dikontrol tidak maksudnya kalau kita melihat communality itu tadi ada semacam mementingkan kepentingan kelompok terus yang non-communality lebih ke diri sendiri sedangkan kalau sekarang bisa saja sebenarnya leader tadi dengan stimulus vinyet itu bisa saja di awal contoh gampangnya misalnya caleg menjanjikan banyak hal menjejahat rakyat padahal nanti ujung-ujungnya hanya untuk menjejahat rakyat diri sendiri misalnya seperti itu tadi di penelitian Mbak Gina ini apakah ada variable yang dikontrol terkait yang untuk communality tersebut kemudian kalau yang untuk Mas Minto lebih ke tadi saya terlewat apa gimana ya stimulusnya seperti apa ya kan eksperimen juga ya yang Mas Minto tadi untuk kalau yang baginya tadi kan bentuknya link in profile tadi ya kalau yang di Mas Minto mungkin saya mungkin agak terlewat stimulusnya seperti apa dan menarik sih untuk hasilnya yang tadi gender tidak menjadi penentu untuk yang leader endorsement karena kebetulan saya juga mengambil tentang woman leadership dan itu bisa jadi data pendukung juga sih kalau misalnya nanti ke depannya ya terima kasih baik terima kasih Mbak Anin atas pertanyaannya jadi tadi terkait dengan variable communality ya apakah ada yang dikontrol atau tidak gitu jadi kalau untuk sejauh penelitian yang saya lakukan kontrolnya itu masih belum apa namanya bukan yang ke communality nya gitu tapi dari segi prosedurnya manipulasinya gitu seperti misalnya tadi kontrol terkait nama terkait foto itu kan mempertimbangkan beberapa aspek gitu ya attractiveness competence dan lain sebagainya nah kalau untuk communality itu masih mengandalkan dari manipulasi manipulasi eksperimennya nah tapi itu menarik sekali gitu ya maksudnya itu bisa menjadi bahan diskusi untuk ke depannya untuk pengembangan mungkin penelitian serupa terkait communality ke depannya gitu mungkin bisa dikatakan limitasi juga gitu ya mungkin untuk penelitian ini jadi saya hargai sekali gitu atas pertanyaan dari Mbak Anin terima kasih semoga menjawab terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Mbak Anin pertanyaannya tapi saya sabar ketika saya kembali ternyata ketika saya tadi pemaparan ada slide yang terkait dengan manipulasi saya juga tidak sadar jadi terima kasih banyak Mbak jadi disini saya coba untuk memaparkan dulu terkait manipulasi yang kami lakukan jadi semoga apa ya jadi kan akhirnya bahasa dulu langsung memaparkan jadi kembali lagi ke prosedur yang kami lakukan jadi prosedurnya yang kami lakukan pertama kali adalah melakukan eksperimen dengan studi pendahuluan expert judgment dan juga melet studi ini untuk memastikan apakah memang benar-benar manipulasi yang kita gunakan itu sudah baik atau tidak untuk mengukur variable yang memang kita akan untuk memanipulasi variable yang memang kita akan manipulasi kemudian setelah hasil manipulasi ini sudah baik kemudian kami eksperimenkan secara online menggunakan quality disini yang pertama kali kami lakukan adalah studi pendahuluan yang pernah ini ditujukan untuk memilih foto dan juga nama pengimpin yang digunakan jadi foto ini dipilih kita tentunya adalah foto yang paling netral jadi paling netral dari aspek kompetens aspek trustworthiness aspek dominance dari leader-nya jadi ketika orang melihat mana nih foto yang paling netral dari aspek-aspek tadi ini untuk menjadi variable control juga control by design di dalam penelitian ini nah ini semuanya foto di oleh AI untuk memastikan bahwa foto-foto ini foto yang baru jadi tidak mewujud ada figur real satupun jadi ini menjadi kontrol juga agar mungkin kalau kita menggunakan foto yang sudah pernah ada sebelumnya orang akan melihat bahwa oh saya pernah lihat foto ini jadi itu akan menjadi variable conforming juga nah dari sini yang terpilih adalah foto yang L1 dan P5 kemudian untuk nama pengimpinnya di sini di artritifnya ada nama pengimpin pengimpin perempuan jadi yang berikutnya adalah nama mana yang paling tidak terasosiasi dengan agama dengan suku dengan berikutnya di Indonesia jadi itu menghindari kalau misalnya orang dari suku tertentu dia menitut oh namanya sama nih dengan suku saya itu kan akan menjadi variable juga jadi ini nama-nama dan juga foto yang terpilih untuk kemudian dilakukan manipulasi setelah itu ternyata kami melakukan exp-judgment nah exp-judgment ini dilakukan untuk melihat apakah manipulasi restaking sudah digunakan atau tidak sama di sini menggunakan adaptasi dari front cliff untuk manipulasinya setelah itu kami lakukan pilot study untuk menguji coba apakah memang mekanisme eksperimen di sini sudah berjalan baik atau tidak menggunakan platform kutriks juga untuk menguji coba alat ukur dan uji coba ketimbacaan sekaligus juga untuk mengestimasi waktu yang dibutuhkan oleh praktisipan nah ini contoh manipulasinya jadi sama ya diurutnya Mbak Gina jadi kita harus tetap memang sengaja kami kami gunakan manipulasi yang selama untuk kemudian kita dapat perpendingan ketika di konteks pembuatannya Mbak Gina apakah memang dia terdukung atau tidak juga ketika di konteks penelitian saya di konteks krisis di krisis apakah terdukung atau tidak jadi ini untuk meneruas penduduk kita terhadap dilakukan staking alurnya jadi disini pertama kali partisipan masuk ke platform CloudTrix untuk kemudian mendapatkan inform concern dan juga persetujuan penelitian setelah itu mereka diminta untuk mengisi usianya karena ketika mereka mengisi usianya tidak sesuai dengan kripsi 42 tahun maka dia otomatis tidak bisa untuk mengisi kursi kursi setelah itu partisipan yang lolos menurut saya ratus siwanya itu akan dilakukan random assignment oleh sistem di CloudTrix yang mana ini kemudian mereka akan secara akan mendapatkan manipulasi entah yang di kelompok 1 kelompok 2 kelompok 3 ataupun kelompok 4 jadi masing-masing partisipan hanya mendapatkan satu manipulasi karena kita menggunakan between subject design nah setelah mereka mencermati link-in tadi jadi seolah-olah dia lagi buka link-in kemudian muncul pemimpin nah apakah dia senang atau enggak dengan pemimpin itu nah maka dari itu kemudian diukurlah dependen variabelnya yang pertama adalah leadership endorsement di situasi krisis juga sekaligus diukur dalam endorsement di situasi yang non-krisis misalnya itemnya adalah apakah Anda akan mendukung penimpin itu ketika organisasi sedang mengalami mogok kerja masal itu situasi krisis tapi kalau yang non-krisis apakah Anda akan mendukung melidupi itu ketika organisasi sedang dalam apa ya intinya tidak mengalami krisis tidak mengalami mogok kerja masal jadi settingnya setara tapi memang di setting krisis sama non-krisis setelah itu setelah mereka mengisi dependen variabel kemudian mereka akan dilakukan manipulasi untuk memastikan bahwa memang manipulasi yang kita berikan itu memang dipersepsikan sama oleh partisipan kalau dia kita berikan high risk taking maka dia bisa kita lihat apakah dia memang mempersepsikan itu sebagai high risk taking atau tidak ketika tidak maka dia tidak lolos di manipulasi kemudian juga dilakukan pengukuran kontrol variable terhadap peregrina kontrol kemudian pengisian demografi dan yang terakhir debriefing itu mungkin sekaligus menjawab pertanyaan dari Mbak Ani terima kasih baik terima kasih jawabannya sekarang kita akan beralih ke rekan-rekan yang ada di zoom apakah ada pertanyaan coba kita lihat ini ada titipan pertanyaan dari ketua kelompok riset kami teman-teman peserta apakah ada hal yang paling menarik atau baru atau insightful terkait dengan dua riset ini mungkin ada yang ingin berikan komentar baik dari rekan-rekan yang hadir di ruangan ini maupun di zoom apakah apakah ada komentar terkait dengan penelitian adakah hal yang baru menggugah atau menarik atau insightful dari hasil penelitian ini apa hal yang baru yang telah dipelajari atau mungkin di zoom ada komentar silakan mbak Debbie terima kasih saya mungkin komentar saya ini kepada dua mahasiswa saya yang brilian ini karena selama ini kan kita penelitiannya di PO itu lebih banyak menggunakan desain korelasional dan kedua mahasiswa ini sudah mencoba untuk apa namanya melakukan penelitian eksperimen dan menurut saya ini apa namanya sudah sangat baik ya buat Gina dan buat Minto selamat penelitian ini sudah apa mungkin pada saat melakukan mendesain mulai dari awal sampai ke hasilnya ada banyak hal yang ditemukan ada banyak hal yang menjadi insights yang menjadi apa sih pembelajaran supaya hasilnya itu nanti dapat dipertanggungjawabkan dan tentu saja menggunakan penelitian eksperimen apa membuat Anda bisa dengan firm mengatakan bahwa misalnya risk taking itu bisa mempengaruhi leaders endorsement gitu ya itu apa dari saya tetapi mungkin ada beberapa hal yang barangkali akan menjadi pertanyaan tadi ada satu pertanyaan yang saya belum tangkap dari kedua presentasi karena ini eksperimen dan melakukan manipulasi tentu harus ada checking manipulation gitu ya jadi seperti apa manipulasinya itu dicek gitu itu mungkin Gina sama Ninto bisa ya baik terima kasih Mbak Debbie atas pertanyaannya dan juga apresiasinya tadi jadi terkait dengan manipulation check mungkin tadi memang tidak ditoparkan juga ya Mbak tentang manipulation check nah jadi yang kami lakukan itu setelah data terkumpul gitu itu kita analisis dengan independent sample test gitu Mbak jadi kita apa namanya melihat ada gak sih perbedaan apa sih namanya perbedaan min ya perbedaan min pada masing-masing kondisi itu Mbak gitu jadi ketika berbeda gitu itu dikatakan bahwa manipulasinya berhasil dan juga salah satu persyaratnya juga signifikansinya juga dilihat gitu Mbak dari independent sample test jadi itu yang dilakukan mungkin Minto mau tadi ada ada satu hal di profil profil pemimpinnya terkait dengan risk taking itu apa namanya kayaknya ada hal-hal yang tidak dikontrol disitu misalnya saya lupa tapi ada yang satu pengusaha yang satunya lagi karyawan tetap gitu nah itu kan gak bisa kayak begitu karena bisa saja saya akan lebih melihat pengusaha lebih baik daripada karyawan tetap tetapi bukan karena dia pengusaha ini jadi tidak ada inferensi bahwa karena dia pengusaha maka dia ada risk taker dibandingkan dengan karyawan tetap di karyawan tetap pun ada risk taker ada risk taker ada yang non risk taker kan konsultan misalnya gitu nah itu yang saya pengen tahu nih ini sebetulnya mereka ini menjawabnya itu karena ini ada pengusaha dan karyawan tetap atau dan bukan karena risk taking risk taking apa sih itu risk taking orientation atau apa gitu persepsi risk taking lah gitu baik mbak terima kasih jadi itu kan tadi terkait dengan elemen pekerjaan yang mbak di link in profile itu nah dalam menentukan itu sebenarnya juga kami sempat mengalami menemui keraguan gitu apakah ini nanti yang dilihat karena pengusahanya gitu atau dari pekerjaannya sebagai karyawan swasta seperti itu akan di apa namanya di persepsikan berbeda gitu oleh partisipan pada saat itu yang kami lakukan kami menentukan setiap pekerjaan itu juga meminta komentar dan saran dari expert judgment seperti itu mbak jadi itu juga menjadi salah satu pertimbangan kami gitu jadi ketika apa namanya seorang pengusaha gitu apakah memang akan lebih menggambarkan seseorang yang risk taker gitu mungkin kita juga meminta saran seperti itu sih mbak dalam menentukan apa-apa saja yang ditampilkan di profiling ini itu seperti itu sih mbak ya betul maksud saya adalah risk taking di sini bukan bukan hanya mengukur risk takingnya tetapi mengukur jenis pekerjaannya juga gitu jadi maksudnya jenis pekerjaannya tidak dikontrol gitu itu yang apa namanya mungkin bisa apa menjadi kayak limitasi ya dan yang perlu diperbaiki pada penelitian selanjutnya gitu mungkin saya ingin menembahkan dari yang disjelaskan mbak Gina tadi memang itu menjadi kesulitan kemarin waktu mengontrol jenis pendidikan jadi kami agak kesulitan untuk memilih pekerjaan yang merepresentasikan high risk taker sama low risk taker nah makanya yang akhirnya pada saat itu kamu coba kontrol adalah low risk taker maupun yang risk avoider sama-sama dia bekerja di menjadi karyawan swasta tapi yang kemudian kami bedakan adalah kalau yang di high risk taking selain dia bekerja sebagai karyawan swasta juga dia sebagai pebisnis jadi pebisnisnya ini yang membedakan tapi kalau yang di low risk taking selain dia sebagai karyawan swasta dia juga sebagai konsultan nah tapi memang pada saat itu setelah kami memilih itu kemudian kami melakukan as per judgment untuk meminta pendapat dari ahli nah ini memang juga bisa menjadi limitasi karena apa ya apakah memang di konsultan itu tidak ada perilaku risk takingnya begitu kan ya Mbak jadi ini juga memang menjadi limitasi kami jadi maksud saya ini karena tidak ada manipulation checknya tidak ada pertanyaan yang ditujukan untuk melihat apakah manipulasinya itu berhasil atau tidak gitu kan jadi sebenarnya yang kami lakukan juga kami menanyakan kepada disipan jadi disini setelah mereka diukur kemudian di manipulation check dengan alat ukur perceived risk taking jadi misalnya di alat ukur itu itu menanyakan apakah pemimpin ini adalah seorang pengambil resiko kemudian mereka merating antara 1 sampai 6 kemudian apakah pemimpin ini berani untuk ada 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 5 item salah satu contohnya itu berani itu berhasil atau tidak nah kemudian dari hasil alat ukur itu kami analisis pakai independen di tes yang mana kalau di research saya hasilnya adalah nah untuk orang-orang yang mendapatkan perlakuan manipulasi di high risk taking bahwa minnya min terhadap alat ukur tadi alat ukur safety taking itu lebih tinggi dia ada di 4,75 sedangkan yang orang-orang yang manipulasi yang lebih staking disini mereka minnya itu lebih tinggi 97 nah untuk membedakan apakah memang ini perbedaannya signifikan atau tidak kami membedakan impor identitas yang memang hasilnya signifikan jadi ada perbedaan safety safety dari alat ukur itu dari alat ukur safety itu bahwa memang orang yang yang ada di manipulasi yang safety mempersesikan orang itu sebetulnya safety sedangkan orang yang di safety mempersesikan pemimpin itu sebagai safety begitu mbak mungkin terima kasih mbak mbak kami tidak menggunakan kelompok kontrolnya terima kasih mbak mbak gender gender dan usia tidak berpengaruh terhadap seseorang yang memilih leader mereka itu hal yang insightful bagi kemudian juga kedua penelitian ini menarik karena menggunakan desain eksperimen dan penelitian terkait preferensi pemimpin yang berbeda-beda pada tiap generasi yang juga menarik perhatian jadi juga sangat insightful dan kemudian juga dari didik iswah yudi top clear listenersman yang baru dipaparkan memotivasi untuk melihat pengaruhnya pada output organisasi seperti kinerja pemimpin itu sendiri perilaku inovasi atau kualitas decision making misalkan keren katanya kemudian dari melda saya juga sangat kagum dan terinspirasi dengan penelitian eksperimen terkait PO yang dilakukan dan juga ada terima kasih untuk sharingnya kepada narasumber untuk matrepresentasi karena penelitiannya masih baru berjalan jadi belum bisa dibagikan tapi nanti akan dikirimkan abstrak penelitian yang nanti akan dibagikan oleh kedua narasumber yang akan dikirimkan oleh riset kemudian juga dari Bayu Kurniawan kedua penelitian ini sangat menginspirasi khususnya terkait penggunaan metode eksperimen dalam PIO juga tertarik bagaimana pengaruhnya jika dilakukan pada pimpinan public service yang merupakan seorang birokrat jadi terkait dengan konteks kemudian dari Ian dari saya menarik insightful dan memberi gambaran khususnya pada bagaimana gender usia muda dan tua dan restaking dalam menganalisis kepimpinan untuk industri dan organisasi terima kasih kepada pembimbingnya dan terima kasih untuk kepada kedua narasumber baik tidak ada lagi oke kita untuk kita kembalikan ke ruangan ini apakah ada juga yang ingin memberikan komentar insight yang didapat atau pertanyaan lebih lanjut mungkin ada silahkan bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenalkan nama saya Bang Bang Pratama saya mahasiswa Metro dari UI Yogyakarta kebetulan lagi PKPP di Jakarta jadi ikut kegiatan ini nah menarik tadi ya penelitiannya tapi yang 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 saya terima itu bahwa orang yang memiliki leadership pengambilan risiko yang besar dia akan mendapatkan endorsement yang juga mendapatkan endorsement nah tapi dari penelitian ini ada tidak yang menjelaskan bahwa kenapa sih sebenarnya orang-orang yang menerima bahwa dia mampu mengambil risiko yang besar itu cenderung orang yang mendukung seseorang nah dari penelitian ini ada tidak temuan bahwa konsumsi ini kenapa psikologisnya seseorang kenapa akhirnya memiliki orang yang memiliki dan memiliki risiko tinggi kayak gitu mungkin itu sudah dari saya terima kasih terima kasih mas bambang atas pertanyaannya jadi mungkin saya ingin menjawab dari segi teoretisnya kenapa sih orang yang risk taking itu lebih menerima endorsement jadi kalau tadi yang mungkin dijelaskan yang digunakan sama mas minto itu adalah costly signaling teori jadi ketika kita melihat seseorang yang berani untuk mengambil risiko maka orang tersebut mensinyalkan bahwa dia punya power dia punya power untuk mengambil risiko itu dan menunjukkan kalau dia mampu untuk apa namanya mungkin tadi manajemen risikonya kemudian dia mampu untuk memperoleh apa yang dia inginkan meskipun ada risiko yang besar seperti itu jadi kalau berdasarkan teori tersebut ketika kita menampilkan perilaku tersebut maka orang mempersepsikan kita punya power seperti itu jadi mungkin itu juga membuat mereka ingin mendukung percaya kepada si orang tersebut dan memutuskan untuk mendukung dia seperti itu mungkin minto ada tambahan ya jadi memang apa ya benar yang disampaikan Mbak Gina tadi bahwa orang yang mengambil risiko itu dianggap punya power itu menurut kursusnya signaling teori nah kalau kita penderungan lagi power yang dimaksud itu adalah ketika dalam situasi krisis misalnya power yang dimiliki pemimpin itu adalah power untuk mampu menghasilkan solusi atau jalan keluar atas masalah-masalah yang terjadi ketika dalam situasi krisis jadi power itu yang ditangkap kemudian kalau dalam situasi yang non-krisis powernya adalah bukan untuk menghasilkan jalan keluar yang baru tapi ada menghasilkan inovasi-inovasi baru nah ketika orang mengambil risiko maka dia dianggap punya power untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru di dalam organisasi begitu mungkin mas bambang rata jauh-jauh dari jauh-jauh baik terima kasih apa ada pertanyaan komentar lain baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Dwiya Nugraha saya merupakan mahasiswa Magister Psikologi UGM apa namanya penelitiannya sangat menarik jadi kami ini penelitian eksperimen jadi kita akan membahas terkait dengan adanya validitas eksperimen itu sendiri jadi kalau seperti yang kita ketemu bersama validitas eksperimen itu kan ada empat satu eksternal internal inklusi dan konstruan tadi saya belum mendapatkan bagaimana peneliti mengatasi ancaman-ancaman terhadap penelitian tersebut yang kedua saya juga tidak mendapatkan dalam proses pemuparan terkait dengan bagaimana sih ukuran statistical power dalam hasil penelitian ini seperti itu terima kasih selamat datang di UI mas jadi ada pertanyaan tadi yang terima terkait bagaimana kita mengatasi ancaman-ancaman dari kualitas penelitian kami begitu ya jadi memang kita berhasil yang kami lakukan kami salah satunya mengontrol tadi mengontrol variable ada variable yang kami kontrol secara desain ada variable yang kami kontrol dengan statistik jadi variable yang kami kontrol menggunakan desain misalnya tadi foto dengan nama itu kami kontrol di desain supaya seperti transport conference kemudian foto itu bisa di dikontrol tidak menjadi confining variable karena itu lebih penting karena kalau kita yang kami sekarang misalnya di media sosial ada sekali yang menunjukkan bahwa orang memilih karena fotonya menarik itu yang ingin kami kontrol itu secara kontrol dengan desain kemudian juga yang kami kontrol karena kan memang kalau kalau win subject desain salah satu win vertical maksudnya adalah akan ada banyak potensi untuk partisipan itu punya individual differences yang sehingga untuk menentrol itu tapi mengatasi siap partisipan tadi yaitu berusaha berusaha sampai 42 tahun memang ini akan berusaha tetapi ini bisa meningkatkan bisa mengatasi ancaman validitas tadi karena individu yang meluas karena fitur subject design itu yang kami lakukan untuk menentrol kemudian kalau secara statistik tadi ada empat yang berlaku staking juga kemampuan level pendidikan di situasi organisasi krisis level pendidikan itu jadi kalau misalnya sekarang orang memilih pemimpin juga dianggung oleh level pendidikannya orang dari level pendidikan tentu akan memilih itu tertentu itu memang juga di hukum di situasi yang krisis kemudian juga kita mengontrol konsensus dari sedang itu dianggap orang yang akan mampu untuk komitmen menyelesaikan tentu-tentu juga positif agentik itu juga dikontrol jadi itu mungkin dengan kontrol dari kontrol secara statistik juga kontrol dari desainnya gitu kemudian pertanyaan kedua terkait power statistik power untuk menentukan partisipan dalam pendidikan ini kami menggunakan cipower untuk kemudian tahu berapa partisipan yang baik untuk pendidikan ini kami menggunakan effect size yang 0,95 dengan apa servernya 0,95 dan servernya 0,95 itu minimal partisipannya ada 4,10 jadi disini kami menggunakan 4,10 partisipan sehingga memang sudah melebihi dari minimal yang diambilkan oleh cipower gitu mas mas ilan ya baik terima kasih ini ada pertanyaan dari Mbak Ori untuk kedua narasumber mungkin bisa dijelaskan seberapa jauh hasil riset ini kemudian bisa dihigienalisasikan silahkan pertanyaannya Mbak Kulina jadi ini juga bisa menjadi diskusi juga disini nah terkait jenderalisasi dari masing-masing ini memang kalau kita berbicara mengenai jenderalisasi dari masing-masing kita tentu berarti-arti karena ada-ada sekali pertimbangan untuk kemudian kita bisa menggeneralisasi suatu pemelitian itu kalau misalnya di dalam riset kita ini pertama yang bisa kita lakukan yang bisa kita lihat untuk jenderalisasi ini adalah kita bisa menggunakan di organisasi-organisasi yang punya karakteristik yang sama di kisipan pemelitian ini jadi misalkan disini kan pemelitian pemelitian ini kan ada kisipan di usul sampai 20 tahun jadi tidak yang bisa kita generasikan kita bisa tetapkan di organisasi yang memang kebanyakan anggotanya di usia usia muda di usia 23 sampai 24 tahun dan kemudian juga kita bisa lihat di apa jadi pengelitian pengelitian kan memang mereka kan mereka kan usian S2 jadi itu juga intinya kita bisa lihat kesamaan organisasi itu dengan partisipan pemelitian kita untuk berbicara mengenai generasasi itu memang kita perlu berbicara karena ini juga punya limitasi-limitasi yang perlu diperhatikan juga kita lihat tadi tentang efek size-nya juga sebenarnya efek size-nya tidak tidak terlalu tinggi sehingga itu juga bisa dicatakan ketika ingin mengeneralisasikan terima kasih Mbak Corina atas pertanyaannya jadi setuju dengan minta bahwa dengan adanya batasan usia dari penelitian ini yang menang penelitian saya sendiri itu usia 18 hingga 42 tahun dan tadi juga disebutkan bahwasannya di Indonesia sendiri itu sudah cukup banyak organisasi yang memang mayoritas pekerjanya itu adalah dari kedua kelompok usia tersebut dari generasi Y dan juga generasi Z seperti itu jadi mungkin hasil penelitian ini bisa tadi ada beberapa implikasi praktis yang bisa diterapkan itu pada organisasi yang memenuhi karakteristik-karakteristik tersebut seperti itu baik terima kasih atas jawabannya apa ada lagi pertanyaan ya silahkan sebelumnya sambil menunggu mic diberikan kepada penanya saya ingin mengingatkan untuk peserta yang ada di zoom untuk mengisi absensi yang sudah ada di kolom chat sehingga nanti bisa dikirimkan e-certificatenya terima kasih silahkan baik terima kasih sebelumnya saya perkenalkan sebuah Gusti kebetulan saya dari umum mbak ngantar anak saya untuk mengikuti acara ini dari Taruma Negara Universitas Taruma Negara Jauh San Psikologi saya mohon izin ikut terlibat tapi saya sangat tertarik pertanyaan tadi kan ada disampaikan endorsement untuk kepemimpinan itu tidak tidak melihat adanya perbedaan dari gender ya nah kira-kira di kultur di Indonesia ini yang yang imam harus laki-laki atau gender tentang perempuan itu terakhir dari tulang rusuk itu apakah ada dilibatkan atau dalam penelitian ini bagaimana gitu aja mbak terima kasih terima kasih bapak atas pertanyaannya jadi memang ini yang seringkali kita temui bapak jadi memang imun itu baru laki-laki dengan sebagainya itu anggap itu yang seringkali kita temui di Indonesia siap jadi kalau diterapkan dengan riset ini kebetulan memang konteksnya ini adalah kami pada pada kemigasi muda jadi pada kemigasi muda yang mana item-item leader engagementnya itu diberikan dalam setting jadi kebetulan mungkin settingnya adalah setting-setting yang yang tertentu jadi misalkan pada setting ketika organisasi sedang mengalami masalah keuangan kemudian setting ketika organisasi sedang mengalami masalah pre-inzaman kemudian setting ketika organisasi sedang mengalami peranggara jadi setting-setting yang memang sangat organisasi nah dengan setting-setting seperti itu ternyata memang di riset ini tidak mengundurkan bahwa jendela akan berburu mungkin kalau di setting-setting yang lain itu mungkin akan berpengaruh jadi tentu perlu studionya berlanjut untuk kemudian kita tahu bagaimana di setting-setting yang lain karena kebetulan ini di setting-setting industri jadi itu mungkin kalau dari saya baik terima kasih apa ada pertanyaan lain untuk di Zoom belum ada pertanyaan lain tapi ini ada apresiasi dari Prof. Korina bahwa pesertanya banyak dari fakultas dan dari universitas lain bahkan juga ada dari orang tua murid yang juga hadir terima kasih untuk kehadirannya apakah ada pertanyaan lain ya silahkan terima kasih Mas Minto Mbak Gina saya mau bertanya saya Leo dari Masi Sarjana saya semester 4 mungkin saya bertanya ke Mbak Gina tentang tadi kalau gak salah tidak ditemukan pengaruh interaksi antara risk-taking dan komunalitas nah saya tuh mau bercerita dulu Mbak dari dulu sebelum ke UI saya tuh di seminari lah semacam pesantren gitu dan ada satu orang ini dia sering keluar seminari jam malam gitu ya kalau di asrama kan gak boleh sebenarnya tapi justru dia didukung untuk jadi ketua senat angkatan ibaratnya gitu nah yang ingin saya tanyakan apakah kalau perilaku risk-taking ini sebenarnya cenderung membahayakan komunal dan cenderung apa ya hanya menguntungkan secara personal apakah juga akan didukung mendapatkan leaders endorsement ketika perilaku risk-taking ini hanya menguntungkan secara personal dan bahkan cenderung merugikan secara komunal apakah tetap mendapatkan leaders endorsement apakah bisa ditaksirkan seperti itu ketika tidak ada pengaruh antara risk-taking dan komunalitas mungkin boleh bertanya yang dimaksud dengan mempengaruhi berdampak negatif ke komunal itu seperti apa misalkan ada beberapa orang yang tadi misalkan dia melanggar aturan gitu ya dia melanggar aturan asrama dan itu bisa apa ya merugikan komunitas karena kalau biasanya kalau yang satu salah semua salah biasanya seperti itu nah tapi ketika dia punya risk-taking itu dia anaknya nakal segala macam sering keluar gitu ya itu kan hanya menguntungkan dia secara personal tapi di satu sisi dia dapat apa ya dapat dukungan untuk jadi ketua senat angkatan gitu dari hasil penyelitian ini kan tadi tidak ditemukan pengaruh interaksi antara risk-taking dan komunitas apakah ketika seseorang pemimpin itu punya risk-taking tapi risk-takingnya itu hanya cenderung menguntungkan dirinya sendiri apakah dia tetap mendapatkan leaders endorsement apakah bisa ditafsirkan seperti itu oke baik terima kasih atas pertanyaannya jadi mungkin ini bisa menjadi bahan diskusi juga gitu ya untuk kita mungkin tadi kalau melihat dari apa kan tidak ada interaksi gitu ya antara risk-taking komunitas usia gitu mungkin bisa juga disebabkan karena kalau dalam penelitian ini gitu ya efek size-nya itu juga bisa dikatakan cenderung tidak terlalu besar juga gitu ya tadi kan yang risk-taking itu 2,2% gitu kemudian yang communal itu 2% pengaruhnya ke endorsement gitu mungkin efek size tersebut apa perannya itu tidak begitu besar juga gitu dalam penelitian ini meskipun signifikan gitu sehingga ketika apa namanya ketika diinteraksikan itu tidak apa namanya tidak ada yang saling mempengaruhi satu sama lain gitu karena memang bank endorsement-nya itu juga kecil gitu sebenarnya mungkin itu menurut saya gitu ya salah satu diskusi yang menarik juga itu kalau menjawab berdasarkan hasil statistik tadi gitu sih mas terima kasih Mbak Gina baik belum ada komentar atau pertanyaan lain dari Zoom untuk di ruangan ini apa ada yang ingin memberikan pertanyaan atau komentar tambahan tidak ada untuk yang rekan-rekan yang ada di Zoom apa ada komentar atau pertanyaan lain jika tidak ada izinkan saya untuk sedikit memberikan summary atau kesimpulan dari pemaparan hari ini saya ingin mengulangi sedikit kesimpulan yang sudah diberikan oleh kedua narasumber dari penelitian Bagina penelitiannya merupakan penelitian eksperimen terutama terfokus kepada generasi muda yaitu generasi Z dan millennial melihat pengaruh risk taking community community maksudnya disini contohnya adalah orang-orang yang berorientasi sosial dan bermanfaat bagi orang lain dan usia pada leader endorsement manipulasinya menggunakan link in profile dan hasil menunjukkan bahwa pemimpin yang di endorse cenderung adalah pemimpin yang berani mengambil resiko dan juga memperhatikan sosialnya atau memperhatikan orang lain tapi masalah usia tidak signifikan jadi bagi para jadi organisasi bagi para pemilik organisasi kemudian juga calon pemimpin implikasinya antara lain adalah bisa memilih pemimpin yang berani mengambil resiko tapi juga suportif empatik dan peduli dan untuk mengurangi resiko yang berlebihan perlu juga ada pelatihan terkait dengan bagaimana perilaku pengambilan resiko yang tepat dan manajemen resikonya kemudian mempromosikan perilaku komunal dan relationship building pada para pemimpin organisasi dan bagi para calon pemimpin tadi penting untuk memperhatikan keberanian pengambilan resiko asal didukung dengan pertimbangan yang tepat dan mengembangkan keterampilan sosial terkait dengan komunality seperti membangun relasi, empati dan komunikasi serta penting untuk memperhatikan personal value yang kemudian juga dimiliki dari mas Minto penelitiannya juga eksperimen kemudian tapi lebih terfokus kepada pemimpin di situasi krisis dan non-krisis seperti apa yang pemimpin akan didukung pada kedua situasi tersebut melihat bagaimana pengaruh gender dan risk taking pada leadership endorsement di kedua situasi dan disini ditemukan bahwa sama bahwa pemimpin yang risk taking itu juga didukung dan juga gender itu juga tidak menjadi penentu apakah leadership apakah seorang pemimpin itu akan di endorse atau tidak sehingga bagi organisasi dan bagi para calon pemimpin tadi juga sama mendorong orang yang mengambil resiko tapi terutama dapat mengambil resiko yang cepat dan tepat sehingga sesuai dengan situasi kira-kira demikian sebelum saya tutup saya ingin kembali mengingatkan kepada pesertanya yang Zoom untuk mengisi survei yang dikirimkan panitia untuk mendapatkan e-certificate untuk yang hadir di ruangan ini dengan menandatangani daftar absen secara fisik nanti juga sudah menjadi tanda untuk mendapatkan e-certificate abstract material yang rekaman dan e-certificate akan dikirimkan melalui alamat email yang telah didaftarkan dan jika Bapak Ibu yang hadir hari ini juga tertarik dengan research day seperti ini dengan topik mungkin di area psikologi yang lain silahkan follow media sosial Fakultas Psikologi Universitas Indonesia untuk pendaftaran research day bulan berikutnya dan untuk pertanyaan terkait acara ini silahkan hubungi panitia melalui email rpm.fc.ui at gmail.com saya ulangi rpm.fc.ui at gmail.com apabila tidak ada hal yang lain yang ingin ditambahkan jika tidak saya tutup acara ini terima kasih banyak atas kehadirannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati